Intro 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 Anda judulnya tentang ethnoscience ya Eee Apa saya tadi mana? Entah Karena Saya susah lihat Itu harus Indah layar Layar di hampir Intro 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 Saya ingin memastikan kembali Ethnoscience yang anda pahami itu bagaimana ya Jadi ethnoscience itu Jadi ethnoscience itu Berasal dari Bahasa 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 Artinya itu Pengetahuan Jadi ethnoscience disini itu Pengetahuan Yang berasal dari Masyarakat Masyarakat ke Masyarakat ke Masyarakat Pengetahuan itu tuh Sehat dari Komunitas tersebut Jadi Pengetahuan itu Kemutahuannya Bisa berbeda-beda Antara Komunitas yang satu Atau masyarakat satu Dengan masyarakat yang lainnya Sama halnya dengan Peserta Dutupi Berada misalkan Di Bagaimana Anda mengkaitkan itu Antara etnosains itu dengan fisika Relasinya nanti bagaimana Jadi Saya Lebih Menderahulukan materi kebudayaan Lokalnya Jadi kan disini saya mengambil Gangan Ada campur berat dan ada makan Jadi Saya itu Melihat Kebudayaan Gangan ini bisa Disaikan dengan fisika itu seperti apa Apa materi yang bisa diambil Berbeda dengan KD dari Apa tujuan pembelajar Artinya KD yang khas kulit Dalam Satu Kuntusan Jadi misalkan Saya Bicara Untuk Pengegangan itu kan adalah Masakan khas Daerah berikutnya Nah jadi Dalam proses Pemasakannya sendiri Nanti saya memasukkan Materi kalor di situ Dimana ada Raja suri Ada konveksi Seperti itu Nah untuk Proses penumbuhkan Bumbunya Masyarakat berikutnya Itu kan Khas dengan Lumpangnya Jadi Bisa memasak Lumpang dengan Lumpang Misalkan Blender Bumbunya Dengan blender Maka Saya akan berbeda Nah di situ kan Ada Tekanan Untuk menumbuh Bumbunya Menggunakan Lumpang Kalau di Jogja itu Cuet Itu semacam Cuet Berarti Itu Lumpang Apa Atau berbeda Tapi Dengan Nah untuk Dari bahan 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 dari Garni Itu kan Ada nanas Nah Nanas itu Saya masukkan Ke materi Energi Baru Dan terbarukan Dimana Dari Tumbuhan Juga Bisa menghasilkan Sumpur Energi Alternasi Di situ Nanti Saya akan Berhasilkan Jadi Saya itu Berangkat Dari Kebudayaan Lokal Yang saya Lihat Dan Saya Jogjikan Kekadil Dari Kekadil Dari Kurikulum 2017 Yang terkait Dengan Pembelajaran Jadi Etnosains itu Anda pahami Sebagai Kebudayaan Lokalnya Gitu Tidak Jadi Kepada Pengetahuan Dari Pengetahuan Asli Dari Masyarakat Pengetahuan Asli Dari Masyarakat Terus Tadi Anda Menyatakan Bahwa Apa Namanya Anda Ingin Melihat Sisi Aspek Kebudayaan Lokalnya Itu Dari Sudut Pandang Fisikanya Begitu Terus Etnosainsnya Itu Dimana Tidak Tidak Pengetahuan Misalkan Seperti Misalkan Pada Proses penumpukan Dumbu Nah Pengetahuan Dari Masyarakat Itu Dia Untuk Memasak Gangan Dengan Proses penumpukan Dumbu Itu Rasanya Lebih enak Rasanya Lebih enak Daripada Memasak Dengan Mengaluskan Dumbunya Dengan Alat-alat yang lain Misalkan Berindar Seperti itu Padahal Walaupun Dumbunya Sama Dumbunya Sama Tapi Rasanya Akan Berbeda Nah Itu Etnosainsnya Itu Yang Anda Maksud Dengan Etnosains Seperti itu Jadi Ketika Tekniknya Berbeda Maka Itu Sudah Etnosains Itu Itu Pengetahuan Dari Masyarakatnya Baik Gitu Ya Sekarang Saya Share Screen Ya Ini Sudah Kelihatan Ya Sudah Pak Kalau Kita Lihat Itu Etnosains Itu Ini Definisi Definisi Etnosains Ini Dari Cambridge Dari Cambridge Etnosains Itu Studi Atau Kajian Tentang Kajian Gagasan Tentang Dunia Alam Dan Manusia Atau Kehidupan Manusia Ya Yang Itu Nanti Akan Menjadi Sistem Kebudayaan Yang Berbeda Dan Dia Bukan Merupakan Bagian Dari Kebudayaan Barat Jadi Itu Nanti Dia Menjadi Khas Gagasan Jadi Gagasan Gagasan Manusia Manusianya Itu Tentang Dunia Tentang Alam Tentang Kehidupan Manusia Itu Nanti Dia Menjadi Khas Dan Itu Berbeda Dengan Gagasan Gagasan Dari Kebudayaan Barat Ini Apa Itu Pengertian Kunci Dari Etnosains Pengertian Kunci Dari Etnosains Anda Bisa Lihat Itu Dari Kamus Kamus Yang Apa Itu Credible Ini Dari Cambridge Terus Kemudian Ini Webster Studi Sistem Kebudayaan Terkait Dengan Apa Culture System Of Classifying Knowledge Jadi Kalau Ini Ini Berdasarkan Pada Awal Mula Awal Mula Lahirnya Etnosains Jadi Dia Berasal Dari Disiplin Antropologi Etnosains Ini Taksonomi Apa Itu Tumbuhan Dan Hewan Jadi Dia Merupakan Sistem Pengetahuan Yang Itu Nanti Khas Itu Nanti Khas Milik Masyarakat Tempatan Itu Atau Masyarakat Setempat Itu Abis Dicak Itu Di Pengertian Pengertian Yang Lain Ini Di Wikipedia Terus Kemudian Ini Ya Yang Paling Mudah Ini Dari Cambridge Ini Studi Studi Apa Itu Tentang Gagasan Studi Tentang Gagasan Dunia Alam Dan Kehidupan Manusia Yang Dia Nanti Itu Akan Diformulasikan Menjadi Sistem Kebudayaan Yang Berbeda Dan Bukan Merupakan Bagian Dari Kebudayaan Barat Artinya Jadi Kayak Gini Posisi Kita Memandang Etnoscience Tentang Posisi Kita Memandang Etnoscience Itu Adalah Ada Masyarakat Dia Memiliki Gagasan Yang Unik Gagasan Tentang Apa Gagasan Tentang Dunia Gagasan Tentang Alam Raya Gagasan Tentang Kehidupannya Itu Yang Unik Dan Itu Berbeda Dengan Gagasan Gagasan Barat Fisika Kita Itu Gagasan Dalam Tanda Kutip Itu Adalah Gagasan Gagasan Yang Berasal Dari Kebudayaan Barat Fisika Kita Karena Itulah Ketika Kita Ingin Membawa Etnoscience Itu Di Dalam Fisika Kita Harus Bisa Menemukan Gagasan Gagasan Unik Itu Yang Itu Berbeda Dengan Gagasan Gagasan Dari Fisika Misalkan Topik Misalkan Bagaimana Alam Raya Kita Terbentuk Kalau Di Barat Itu Di Fisika Yang Kita Pahami Alam Raya Itu Terbentuk Melalui Mekanisme Ledakan Agung Big Bang Gitu Gitu Kan Titik Partikel Tunggal Gitu Terus Kemudian Karena Ada Apa Itu Fluktuasi Kuantum Macem-macem Kayak gitu Terus Kemudian Meledak Terus Kemudian Terjadilah Alam Raya Di Jawa Tidak Seperti Itu Di Jawa Itu Titik Partikelnya Tidak Tunggal Tetapi Ada Tiga Lapisan Nah Ini Berbeda Yang Tiga Lapisan Itu Disebut Sebagai Triloka Seperti Telur Jadi Dulu Dibayangkan Benih Awal Jagad Raya Itu Seperti Telur Seperti Kita Membayangkan Telur Itu Ada Tiga Lapisan Telur Dadar Tapi Telur Apa Itu Apalagi Telur Balado Kuning Telur Putih Putih Telur Terus Kemudian Cangkangnya Nah Kayak Gitu Masing Masing Itu Disebut Sebagai Triloka Terus Kemudian Itu Nanti Akan Menjadi Alam Alam Yang Berbeda Itu Etnoscience Seperti Itu Etnoscience Itu Jadi Kita Harus Bisa Menemukan Itu Gagasan Itu Berbeda Ciri Khasnya Adalah Seperti Gagasan Itu Berbeda Dengan Gagasan Dari Kebudayaan Barat Maka Itu Disebut Sebagai Etnoscience Kayak Gitu Nah Yang Anda Lakukan Yang Anda Lakukan Itu Kan Ini Ada Kebudayaan Lokal Masyarakat Masyarakat Memasaknya Itu Bagaimana Dan Seterusnya Seperti Itu Terus Kemudian Ini Ada Fisika Disini Ini Adalah Kebudayaan Lokal Masyarakat Ini Ada Fisika Kebudayaan Lokal Itu Anda Lihat Dengan Fisika Saat Ini Bagaimana Prosesnya Gitu Kan Mbak Nanda Ya Gitu Ya Jadi Mekanisme Gagasan Anda Kan Seperti Itu Ini Ada Kebudayaan Terus Ini Ada Fisika Fisikanya Digunakan Untuk Melihat Prosesnya Itu Gitu Iya Kan Etnoscience Sesuai dengan Definisi dari Kampus Cambridge Tadi Itu Adalah Gagasan Ini Harusnya Unik Berbeda Dengan Gagasan Yang Disini Etnoscience Itu Maka Kalau Anda Digunakan Untuk Melihat Itu Anda Harusnya Menemukan Sesuatu Yang Berbeda Gagasannya Itu Itu Baru Etnoscience Ada Banyak Sekali Itu Dan Saya Yakin Ada Itu Cuma Untuk Bisa Melihat Itu Untuk Bisa Melihat Gagasan Yang Unik Itu Di Dalam Sistem Kebudayaan Itu Anda Harus Menyelami Kebudayaannya Tidak Bisa Dari Sisi Tidak Bisa Hanya Dengan Melihat Hal Permukaan Yang Nampak Saja Tidak Bisa Seperti Itu Tapi Anda Harus Masuk Ke Modus Berpikir Masyarakat Setempat Terus Kemudian Gagasan Gagasan Kebudayaan Masyarakat Setempat Itu Kalau Saya Sebagai Orang Jawa Harus Masuk Di Jawa Itu Misalkan Diwayang Wayangnya Itu Bagaimana Sebenarnya Dan Seterusnya Seperti Itu Idiom Yang Digunakan Cara Pandangan Masyarakat Tentang Alam Dan Seterusnya Seperti Itu Jadi Tidak 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 Seperti Nalarnya Tidak Seperti Yang Mohon Maaf Yang Mbak Nanda Sampaikan Di Presentasi Tadi Nalar Etnosains Itu Kalau Kita Lihat Ini Boleh Setuju Boleh Tidak Kalau Kita Lihat Kita Ketikkan Paper Etnosains Itu Etnosains Dalam Bahasa Indonesia Terus Etnosains Dalam Bahasa Inggris Kita Akan Ketemu Paper Paper Itu Banyak Sekali Dalam Apa Yang Disampaikan Oleh Peneliti Peneliti Di Indonesia Misalkan Etnosains Fisika Etnosains Fisik Kayak Gitu Kita Akan Temukan Banyak Sekali Paper Paper Dari Indonesia Tapi Menurut Saya Mohon Maaf Pemahaman Tentang Etnosains Kekeliru Pemahaman Tentang Etnosains Keliru Yang Ada Itu Mereka Melihat Ini Kebudayaan Lokal Ini Fisika Kebudayaan Lokalnya Dilihat Dari Sisi Fisika Etnosains Bukan Seperti Itu Etnosains Bukan Seperti Itu Jadi Etnosains Itu Kita Merumuskan Kita Akan Mendapatkan Rumusan Yang Unik Yang Sistem Pengetahuannya Sistem Pengetahuan Barat Yaitu Etnosains Tetapi Kalau Kita Hanya Melihat Budaya Lokal Fisika Itu Mungkin Bisa Digunakan Istilah Ini Fisika Untuk Apa Itu Menganalisis Atau Melihat Apa Itu Ritme Atau Kebudayaan Masyarakat Setempat Itu Belum Sampai Kepada Jantung Etnosains Jadi Saya Sudah Baca Paper Paper Dari Apa Itu Tentang Yang Membahas Etnosains Dan Fisika Menurut Saya Pemahaman Tentang Etnosains Itu Keliru Anda Bisa Kembalikan Ke Apa Itu Definisi Dari Cambridge Tadi Itu Gagasan Unik Gagasan Unik Tentang Dunia Manusia Gagasan Unik Tentang Alam Kayak Gitu Jadi Memang Kalau Anda Searching Di paper Paper Yang lain Juga Kayak Gitu Iya Betul Dan Menurut Saya Itu Semuanya Keliru Paper Paper Yang Ada Dalam Memahami Etnosains Itu Keliru Etnosains Itu Nanti Kita Akan Ketemu Dengan Basis Di Cara Yang Paling Enak Untuk Melihat Etnosains Lewat Wilshabat Ilmu Kita Akan Ketemu Bagaimana Ontologinya Epistemologinya Dan Seterusnya Dan Itu Akan Kelihatan Bahwa Mereka Betul Betul Unik Berbeda Dengan Fisika Berbeda Dengan Sistem Pengetahuan Modern Nah Kayak Gitu Mbak Jadi Sampai Disini Sampai Disini Kalau Anda Ingin Bertahan Dengan Etnosains Maka Anda Harus Bisa Menemukan Itu Karakter Khas Keilmuan Karakter Khas Gagasan Masyarakat Belitung Itu Apa Misalkan Kalau Anda Ingin Melihat Pada Apa Itu Tadi Masakan Itu Apa Istilahnya Itu Tadi Yang Campak Campak Apa Tadi 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 Misalkan Kalau Ingin Bertahan Dengan Itu Kayak Gitu Anda Harus Bisa Menyelami Itu Terus Mungkin Anda Bisa Membandingkan Dengan Konsep Fisika Sekarang Saja Itu Sudah Bagus Untuk Level S1 Bukan Ini Masakan Atau Ini Tarian Ini Fisika Fisikanya Digunakan Untuk Melihat Ini Itu Bukan Etnosains Itu Bukan Etnosains Etnosains Itu Ini Fisika Ini Sistem Pengetahuan Masyarakat Berhitung Tentang Alam Itu Etnosains Seperti Itu Bisa Dipahami Nah Pemahaman Saya Seperti Itu Kalau Ditanya Referensinya Dari Mana Dikebalikan Ke Definisi Dari Pengertian Etnosains Tadi Di Cambridge Dari Cambridge Dari Kampus Cambridge Cambridge Saya Pikir Itu Otoritas Sekali Otoritatif Sumber Otoritatif Perkara Bahwa Banyak Paper Kayak Gitu Khusnudan Saya Adalah Apa Jadi Euphoria Kita Terjebak Pada Euphoria Fisika Bisa Untuk Melihat Budaya Fisika Macem Macem Kayak Gitu Misalkan Ketika Orang Meneliti Suara Gambelan Suara Gambelan Dengan Fisika Dihitung Frekuensinya Terus Itu Disebut Sebagai Etnosain Bukan Etnosain Itu Itu Bukan Etnosain Jadi Misalkan Ada Yang Meneliti Suara Gambelan Misalkan Bundang Penerus Atau Saron Kayak Gitu Itu Wilah Wilah Mesinya Itu Kemudian Dipukul Terus Kemudian Dihitung Frekuensi Frekuensinya Didapatkan Karakteristiknya Kayak Gitu Terus Dibilang Bahwa Ini Etnosain Bukan Itu Itu Bukan Etnosain Seperti Itu Karena Kita Masih Menggunakan Fisika Fisikanya Masih Sama Terus Digunakan Untuk Melihat Itu Bukan Seperti Itu Karena Itu Tidak Khas Nanti Gitu Ya Etnosain Itu Yaitu Khasnya Bahwa Wilah Wilah Mesi Itu Misalkan Itu Menghasilkan Nada-nada Yang Ternyata Berbeda Dengan Nada-nada Yang Dipahami Secara Umum Di Masyarakat Yang Lail Nah Misalkan Kayak Gitu Kita Baru Masuk Ke Etnosain Nanti Misalkan Seperti Itu Atau Misalkan Tentang Nada-nada Misalkan Kalau Kita Yang Sekarang Yang Umum Itu Pakai Gitar Kalau Di Jawa Itu Rebab Rebab Itu Senarnya Itu Tidak Seperti Gitar Senarnya Cuma Dua Kalau Tidak Salah Dua Ata Tiga Itu Kenapa Nadanya Seperti Itu Dan Seperti Nah Kayak Gitu Mbak Jadi Pertama Saya Simpulkan Itu Kalau Anda Ingin Bertahan Dengan Etnosain Menggunakan Terma Istilah Etnosain Anda Harus Taat Harus Konsisten Dengan Pengertian Etnosain Seperti Salah Satunya Di Kamus Cambridge Tadi Seperti Itu Maka Anda Harus Bisa Menemukan Sistem Bangunan Utuh Dari Keilmuan Dari Masyarakat Belitung Itu Bagaimana Dan Saya Yakin Itu Khas Apalagi Belitung Itu Masuk Kepulauan Rio Oh Ya Bubble Ya Provinsi Bubble Bangka Belitung Ya Itu Pasti Khas Itu Mereka Sebagai Sebuah Komunitas Masyarakat Di Bisa Nggak Disebut Sebagai Masyarakat Apa Itu Apa Itu Nelayan Kayak Gitu Atau Masyarakat Kepulauan Itu Karena Terpisah Dengan Daratan Yang Besar Nah Pasti Sistem Pengetahuannya Khas Itu Melihat Alam Itu Khas Itu Saya Yakin Itu Khas Itu Sama Seperti Ketika Orang Luar Melihat Jawa Itu Jawa Kok aneh Banget Ya Kayak Gini Misalkan Misalkan Sebutan Sebutan Mata Kalau Anda Di Jogja Itu Anda Bertanya Itu Anda Tidak Akan Di Apa Itu Misalkan Dari UIN Mau Ke UGM Dari UIN Mau Ke UGM Tanya Masyarakat Setempat Itu Yang Asli Masyarakat Setempat Anda Tidak Akan Dijawab Dengan Kiri Kanan Kiri Kanan Ngetan Ngulon Ngetan Ngulon Ngalor Ngidul Pernah Atau Tanya Arah Di Tanya Arah Tanya Arah Kepada Masyarakat Jogja Pasti Orientasinya Bukan Kiri Kanan Kiri Kanan Ada Nanti Keselatan Terus Kemudian Ada Belokan Nah Itu Kepilih Yang Ke Barat Orientasi Masyarakat Jawa Memang Mata Angin Bukan Kiri Kanan Itu Khas Itu Itu Khas Itu Makanya Orang-orang Di Luar Pasti Biasanya Bingung Ngetan Kalau Di Nasional Kan Yang Dipakai Kan Kiri Kanan Ada Jalan Ambil Kiri Ada Perempatan Ambil Kanan Kalau Di Jawa Tidak Orientasinya Pasti Mata Angin Oh Nanti Ada Perempatan Ke Utara Mas Sampai Di Utara Nanti Ada Pertigaan Nah Itu Anda Ambil Arah Timur Karena Orientasinya Mata Angin Nah Kayak Gitu Itu Khas Itu Itu Khas Kita Bisa Menemukan Banyak Sekali Gitu Nah Kalau Ingin Mempertahankan Yang Sudah Yang Sudah Ada Ini Anda Ubah Judulnya Tidak Pake Etnosains Gitu Tapi Fisika Terkait Dengan Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Di Belitung Kayak Gitu Untuk Melihat Itu Kan Ada Juga Fisika Dan Kehidupan Sehari-hari Nah Kayak Gitu Dugaan Saya Kebanyakan Kita Ketika Mengaitkan Fisika Menggunakan Fisika Untuk Melihat Fenomena Kehidupan Sehari-hari Terus Kemudian Fenomenanya Itu Ada Di Suatu Kebudayaan Masyarakat Terus Dibilang Itu Etnosain Bukan Seperti Itu Sama Seperti Ketika Fisikanya Digunakan Untuk Melihat Fisikanya Digunakan Untuk Melihat Bagaimana Masyarakat Jawa Itu Memasak Hasilnya Sama Gak Kira-kira Dengan Fisika Ketika Digunakan Untuk Melihat Masyarakat Berhitung Memasak Konsep Pengetahuannya Nanti Sama Gak Sama Maka Nanti Itu Hasilnya Gak Gak Etnis Nanti Etnis Nya Dimana Kan Kayak Gitu Jadi Jadi Etnis Itu Kan Unik Gitu Loh Ya Dia Unik Khas Kayak Gitu Nah Kayak Gitu Mbak Jadi Kalau Ingin Mempertahankan Enoscience Coba Pahami Dengan Baik Definisi Enoscience Dari Kampus Yang Tadi Saya Tunjukkan Anda Cari Enoscience Side Edu Nanti Akan Ketemu Banyak Sekali Definisi Definisi Mirip Definisinya Seperti Itu Kalau Ingin Mempertahankan Yang Saya sudah Melakukan Ini Banyak Sekali Sudah Bikin Modul Begini Begini Maka Anda Buang Etnoscience Itu Misalkan Terus Cari Redaksi Yang Baik Misalkan Tentang Fisika Dan Kehidupan Masyarakat Beritung Misalkan Kayak Gitu Tidak Salah Yang Anda Lakukan Itu Tidak Salah Cuma Saya Ingin Merapikan Gagasan Tentang Etnoscience Itu Kayak Gitu Gitu Ya Saya Cukup Sekian